Pemirsa di segmen ini kami ajak Anda bergabung dengan rekan-rekan kami untuk menyimak kabar menarik dari sejumlah daerah. Sudah ada Danita Riyadini dari Biro Tifuan Yogyakarta dan Firda Jumardi dari Biro Tifuan Makassar. Kita terlebih dahulu ke Yogyakarta dengan Danita Riyadini. Selamat pagi Danita, ada informasi apa yang Anda siapkan untuk pemirsa pagi ini? Silahkan. Dari Biro Yogyakarta kita awal informasi pertama dengan petugas lapas kelas 2B, Wonosarikun Keduluk Yogyakarta berhasil menggagalkan upaya penyelidupan narkoba dengan menyembunyikan obat ralang tersebut di dalam kamar mandi lapas. Beginilah video amatir saat petugas lapas menemukan bungkusan plastik berisi obat terlarang di toilet lembaga permasyarakatan kelas 2B, Wonosarikun Keduluk Yogyakarta. Diketahui bungkusan plastik tersebut dibawa masuk oleh seorang pengunjung wanita berinisial FM yang akan diberikan kepada ES, salah satu warga binaan di lapas tersebut. Petugas curiga dengan FM yang meminta izin untuk ke toilet saat menjenguk SES, salah satu warga binaan lapas, kemudian memeriksa ke dalam toilet dan petugas menemukan bungkusan plastik kecil berisi 30 butir pil berlogo Y. Temuan tersebut kemudian diteruskan ke Satres Narkoba Polres Gun Keduluk. Selesai kunjungan, FM langsung ditahan untuk dimintai keterangan. Informasi selanjutnya pemirsa TNI Angkatan Udara terus memantangkan rencana pembangunan pangkalan udara di Ibu Kota Nusantara. TNI AU akan menyesuaikan program pemerintah untuk membangun pangkalan udara di IKN. TNI juga terus berkoordinasi dengan Kemenhof dan Kementerian ATR BPN terkait rencana tersebut. Untuk saat ini yang sudah dibangun adalah landasan pada bandara VVIP di Kalimantan Timur. Nantinya TNI AU akan segera menempatkan skuadron udara untuk mengoperasionalkan pesawat kepresidenan dan helikopter superkuma. Sedangkan untuk pengamanan udara akan diampu oleh radar yang termonitor dari pusat. Sementara apabila terdapat penerbangan gelap, TNI AU siap menarjunkan unsur penindak dan pesawat tempur kebalik papan dan tarakan. Demikian informasi dari Biro Yogyakarta kembali ke Jakarta. Selamat pagi kita beralih ke Biro Makassar, sudah ada Firda Jumardi. Selamat pagi Firda, ada berita menarik apa saja dari Makassar pagi ini? Silahkan. Selamat pagi Andi Kumala dan juga pemirsa dari Biro Makassar ini terdapat dua informasi. Informasi pertama ini seorang petani di Desa Lansot Timur, Kecematan Tarairan, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara ditemukan tewas setelah terprosok ke dalam sungai. Tim Basarnas Manado mengevakuasi jenazah korban yang terendam di anak sungai. Proses evakuasi memakan waktu lama karena lokasi berada di dekat tebing yang curam di tengah hutan. Korban diduga tewas terjatuh ke anak sungai dari atas tebing saat akan pergi ke kebun. Korban pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang mencari kayu bakar di hutan Popo, Minahasa Selatan. Sebelumnya, petani bernama Fence Kumat, 55 tahun ini, dilaporkan hilang oleh pihak keluarga sejak selasa pekan lalu. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa sudah sejak lama tidak diguyur hujan dan juga dilanda cuaca panas. Intensitas kebakaran hutan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan, tengah mulai meningkat. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Setempat, dalam 10 hari terakhir terjadi peningkatan intensitas kebakaran lahan. Tercatat tidak kurang dari 15 kebakaran lahan telah ditangani dengan luas sekitar 5 hektare. Salah satu peristiwa kebakaran lahan terjadi di sekitar kawasan perumahan Geraha Pramuka, Jalan Pramuka, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang. Selain itu, kebakaran lahan juga banyak terjadi di wilayah Kecamatan Baamang. Sebagian besar lahan terbakar terjadi akibat kesengajaan. Diperlukan kesederhan tinggi masyarakat agar tidak melakukan aktivitas pembakaran lahan untuk keperluan apapun. Terima kasih telah menonton!